Pemirsa, musim hujan dengan curah yang sangat tinggi membuat harga jeruk di Banyuwangi mengalami penurunan harga. Rusaknya harga diperparah lagi dengan bersaingnya jeruk Banyuwangi dengan jeruk asal Bali dan juga jeruk asal Medan. Sejak bulan Januari dan Februari hingga masuk bulan Maret, harga jeruk sempat turun bebas di harga Rp3.000 di tingkat petani. Harga jeruk berangsur membaik ketika memasuki bulan Maret di kisaran harga Rp4.000 hingga Rp5.000 per kilogram. Nasib petani jeruk diperparah lagi dengan hilangnya pupuk di pasaran karena petani jeruk sudah memasuki jadwal memupuk jeruknya. Harga jeruk berapa mas? Rp4.000. Itu termasuk murah atau mahal? Itu termasuk murah. Terus? Karena harga pupuk sekarang kan mahal, terus barangnya juga langka. Terus pengennya gimana mas? Pengennya pupuk itu ada dan harganya stabil lah. Kalau harganya mahal seperti ini kan meresahkan petani. Harga buah murah, pupuknya mahal kan nggak enak tau. Sampai sudah berapa tahun ini jadi petani? Jadi petani mulai nulus SMP sampai sekarang. Harga jeruk murah ini mulai kapan setahunya sampai? Setahunya mulai bulan kemarin mas. Itu udah murah ya? Iya. Ini harganya naik turun atau masih turun terus? Masih turun, kalau naiknya belum. Naiknya belum. Sementara itu, penghapul jeruk menjelaskan turunnya harga ini banyak faktor antara lain musim hujan membuat rasa jeruk sedikit tidak manis yang mempengaruhi pembeli di pasaran. Selain itu, jeruk Banyuwangi juga bersaing dengan jeruk-jeruk luar kota seperti Bali dan jeruk Medan. Akan tetapi, jeruk Banyuwangi masih menjadi primadona di pasaran karena rasanya yang spesial dari jeruk-jeruk lainnya. Harga jeruk tidak lama akan stabil karena menjelang hari-hari besar seperti puasa dan hari raya Idu Fitri. Ini kan ada keluhan dari petani kalau jeruk murah ini sebabnya apa ya Pak? Ya sebabnya ini ya Pak, tergantung pasar. Karena kan cuaca juga nggak mentuh, terus persaingan buah juga banyak. Jadi ya mungkin harga menurun ya bisa tergantung cuaca bisa. Terus ini ya pembeli juga peminatnya kurang. Kalau di pasaran persaingan jeruk ini jeruk seperti apa itu? Kayak jeruk Medan, bisa Bali, bisa. Sekarang sudah mulai keluar lah. Kalau rasanya hampir rimbang lah. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Agus Winardi Madu TV, Mewartakan.